Intro 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 Bajan aja, yang penting Masakannya itu bener-bener mateng dan bersih Oh, oke Makasih banyak Sama-sama Maaf ya dok ya Suami saya gak tau akhir-akhir ini bawel Saya bukan bawel Dari informasi dokter kan saya juga bisa belajar Ini demi kesetan kamu dan anak kita lho Sehat kok, semuanya normal Jadi nanti saya buatkan resep vitamin aja ya Terima kasih dok Sama-sama No, tadi yang telpon siapa? Bapak Surya ya? Dia bilang apaku No Ya say Mak, aku langsung ke kamarnya mau istirahat Iya, kamu tidur Nanti mama bikinin teh herbal buat kamu ya Makasih mo ya Sekarang sudah masuk usia kandungan 10 minggu ya, pak Bu Ya ampun lucunya Si kecil juga sudah punya kaki sekarang Belat badannya gimana? Oke Baik ibu, semuanya sehat-sehat aja Kelaminnya apa ya dok? Masih sulit ibu Baiknya nanti kalau sudah mau masuki 14 minggu ya Kecuali ibu melakukan pemeriksaan tes darah Dok, istri saya kemarin sempat mengalerti makanan Itu mempengaruhi kesehatan istri saya dan kandungannya, pak Pada umumnya alergi itu tidak membahayakan kehamilan Tetapi sebaiknya kalau mempunyai riwayat alergi pada saat hamil Itu harus benar-benar ekstra hati-hati Sebisa mungkin menghindari hal-hal pemicu alerginya Karena sudah pasti membuat ibu hamil tidak nyaman Seperti itu, pak Kalau beli makanan di pinggir jalan itu gimana? Sehat nggak? Oh, nggak apa-apa Jajan-jajan aja Yang penting masakannya itu benar-benar mateng dan bersih Oh, oke Makasih banyak Sama-sama Maaf ya dok ya Suami saya nggak tahu akhir-akhir ini bawel Saya bukan bawel Dari informasi dokter kan saya juga bisa belajar Ini demi kesehatan kamu dan anak kita lho Sehat kok Semuanya normal Jadi nanti saya buatkan resep vitamin aja ya Terima kasih dok Sama-sama Kenapa ya? Saat kondisi aku selalu seperti ini Aku... Aku kangen sama Renda Eh, kita sudah sampai... Assalamualaikum... Sepi ya Hehehe Hehehe Eh, sini saya Hehehe 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 Aku mau minum Oh gemoy awus Hehehe Hehehe Antar ya Nyes ambilin dulu ya Hehehe Ini kamu apa ini aku? Ini kayak Oma ya, handphonenya yang bunyi. Bukan kamu, handphonenya Oma. Halo Nino. Halo Purosa, maaf saya ganggu. It's okay. Gak apa-apa, kamu gak ganggu kok. Ada apa ya? Gak, saya... Saya cuman kangen aja sama Reina. Pengen denger suaranya kalau boleh. Apa ini yang dikatakan di ikatan yang kuat antara Nino dan Reina? Nino bisa meridukan Reina tanpa alasan. Oh ya oke, sebentar ya ini kebetulan Reina ada di samping saya. Makasih Bu. Reina, om baik tuh. Halo om baik. Reina sayang, kamu apa kabar? Baik om. Om apa kabar? Oh, om lagi... Lagi sakit sedikit. Om sakit apa? Lagi agak demam. Juga lagi sakit kangen sama Reina. Jangan sakit dong om. Get well soon ya. Get well soon? Reina udah bisa belajar get well soon tau dari mana? Kamu ngerti artinya? Tau om. Kan diajarin. Sama Miss Erina di sekolah. Setelah langsung itu? Artinya? Semoga cepat sembuh om. Masya Allah. Kamu tambah pinter ya. Om seneng dengernya. Makasih ya sayang. Sama-sama om. Gemoy. Ini minumnya. Om, aku minum dulu. Nanti telefon lagi ya. Iya, iya, iya. Selanjutnya ya. Sayang sayang. Dadah. Padahal Reina anak Andin dan juga Roy. Tapi kenapa aku begitu menyayangi Reina? Dan hatiku selalu hangat. Bahkan hanya mendengar suaranya saja. Aku terima di sini aja deh. Biar Nino gak dengar. Halo, Sam. Halo, Ma. Mama apa kabar, Ma? Nino... Nino gimana, Ma kabarnya? Dia ada di rumah gak? Sa, buat apa kamu nanya kabarnya Nino? Kalo kamu peduli sama Nino, kamu gak akan selingkuh sama temen kamu itu. Aku berani bersumpah ya, Ma. Kalo aku itu gak selingkuh, Ma. Sudahlah ya, Sam. Mama udah lelah sama kamu. Kamu tau. Gara-gara kamu sekarang Nino sakit. Nino sakit, Ma. Sakit apa, Ma? Gimana kondisinya, Ma? Ma, aku, Ma. Udah, udah. Halo? Ma? Aduh, gimana ini? Nino sakit. Gua harus cek kondisi Nino. Gua gak bisa diem aja di sini. Sementara Nino sakit. Ini pitaninnya, Pak. Makasih banyak ya. Mas. Mau gak kalo misalkan aku tes darah? Biar aku sama kamu tau anak kita kelaminnya apa. Iya, iya, iya. Nanti tes darah ya. Tapi jangan sekarang. Sekarang mendingan kita ketemu sama seseorang dulu. Siapa? Sayang, kita kan ngeliat tempat resepsi pernikahan kita nih udah tiga lokasi nih. Kira-kira dari tiga tempat itu ada gak yang kamu suka? Atau gak mungkin kamu mau liat tempat lain untuk perbandingan? Iya, aku sih pengennya liat tempat lain lagi enggak? Karena aku butuh perbandingan yang lebih banyak lagi. Nanti kita tinggal cocokin aja yang cocok buat kita ya. Michi sama Tante Indira bener-bener sebelas-dua belas. Asal jangan bekasi serpong aja. Kaki gue bener-bener jadi agar-agar ntar. Kamu kenapa? Kamu capek ya? Atau males? Enggak, saya gak ada apa-apa. Ya. Ya, mempersiapkan pernikahan itu memang pasti capek enggak? Kita butuh waktu, usaha, tenaga. Maka darah itu sebagai kita menghargai semua lelah kita ini supaya gak mempermainkan pernikahan. Kamu tahu kan kalau aku sayang banget sama kamu? Sekarang kenapa yang aku mempermainkan hubungan kita? Matalagi pernikahan. Ya pokoknya gini, ya. Apapun yang bisa bikin kamu bahagia, akan aku lakuin. Ya. Bisa percaya sama aku kan? Jangan sama kamu. Ya. Eh aku ke toilet sebentar ya. Gak lama-lama. Kak, transferin gue 30 juta ya urgent. Buat apa dia minta uang 30 juta? Aduh, ada si Danu lagi. Kalau dia lihat gue pergi, nanti dia ngadu lagi sama Al. Gak, gak, gak. Dia gak boleh lihat gue. Daripada nanti makin ribet urusannya. Gak, gak kemana-mana. Hah? Bohong? Itu bawa tas? Oh, ini Tante Elsa bawa tas. Soalnya Tante pengen beliin makanan buat anak mati semua disini. Tante Elsa pengen beliin ayam goreng, spaghetti, perkedel kentang, sama rendang. Benerah. Benerah.